Menko Pohluka, Mahfud MD mengatakan mentan Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi namun KPK belum resmi mengumumkannya. Informasi tentang mentan Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan sebagai tersangka disampaikan Menko Pohluka, Mahfud MD saat ditanya wartawan di istana. Mahfud mengatakan menteri dari Partai Nastem itu sudah ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara beberapa waktu lalu. Terkait keberadaannya yang kini menjadi teka-teki, Mahfud menyampaikan KPK memiliki cara untuk melacaknya. Untuk segera diselesaikan kita belakang itu kewajiban pemerintah, tetapi soal dia ada di mana sekarang kita tidak tahu juga. Dan menurut saya KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditemukan. Ya mudah-mudahan segera ketemukan orang, sekelas menteri tidak mudah juga menghilang gitu ya. Kalau menghilang dalam arti menghindari aparat atau lari, saya kira tidak mudah. Ya Pak Ruh yang menghindari pros hukum gitu programannya. Kenapa? Prof menduga Pak Mentan ini ada upaya untuk kabur gitu untuk tidak menghenti proses hukum? Belum-belum menduga, karena kan baru bisa diduga kalau sudah dinyatakan DPO oleh aparat ini kan belum DPO. Kita nunggu informasinya aja. Tapi terkait penetapan tersangka oleh KPK ini, Prof sudah mendapat laporan? Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau eksposnya itu kan sudah lama ya di tahun tersangkanya. Tapi resminya tersangkanya itu ya sudah dikeluarkan lah. Kapan Pak itu Pak tersangka? Nanti tanya ke sana aja. Pak tapi menteri memang semudah itu ya Pak untuk menghilang? Tidak tahu saya. Saya tidak bisa menghilang. Ya karena kan mereka digaji dengan uang rakyat ya Pak ya, tapi dengan mudah menghilang gitu Pak. Tidak tahu saya mudah menghilang. Saya kan tidak menghilang. Kalau saya putusannya, kalau saya hilang. Tapi sesuai prosedur kan tadi kan sudah ditampak tersangka, tapi ini kan terkesan hilang. Berarti hanya menunggu surat DPO dari KPK saja Pak? Iya mestinya dicari dulu. Ya kalau sudah pasti tidak memiliki jam atau ada di suatu tempat yang secara jurisdiksi berada di luar kewenangan KPK karena masih DPO. Tapi katanya yang bersebutan sakit prosedur. Mungkin. Mungkin nggak. Itu bisa ditanyakan ke dokter kan udah. Posisi mentan ya. Syahrul Yassin Limpo menjadi pertanyaan banyak pihak. Seharusnya mentan sudah tiba di tanah air pada Sabtu atau paling lambat hari Minggu kemarin. Padahal rombongan ke mentan yang berangkat bersama mentan Syahrul sudah tiba di tanah air. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Padahal ya seharusnya tiba di Indonesia dari kunjungan kerja ke Spanyol dan Roma, Italia. Di Spanyol, Syahrul Yassin Limpo mengunjungi screen household di Kultura Almeria. Sementara di Roma, Italia ia menghadiri Global Conference Undangan dari Badan Pangan Dunia FAO. Sejumlah pejabat Eselon 1 dan 2 serta sejumlah staf Kementerian Pertanian yang mengikuti kunjungan kerja lebih dulu tiba di Indonesia. Dari data perjalanan lintas negara, Syahrul meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta 24 September transit di Doha, Qatar menuju Roma, Italia. Seharusnya Syahrul terbang meninggalkan Eropa 30 September dan tiba di Indonesia 1 Oktober. Sempat beredar kabar Syahrul akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan fasilitas ruang VIP. Namun hingga kini ia tidak diketahui keberadaannya. Hilang kontak, Presiden Joko Widodo pun menunjuk wakil Menteri Pertanian sebagai Menteri Pertanian at Interim. Sampai hari ini ya kita terus mencari keberadaan Pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan Pak Menteri sampai hari ini. Sementara saat dihubungi melalui pesan sikat kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo Febri Dian Syah enggan berkomentar lebih jauh. Tidak diketahuinya keberadaan Syahrul setelah KPK menggeledah rumah dinasnya di Widya Chandra. Dalam penggeledahan KPK menemukan 12 senjata api dan uang tunai puluhan miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.